Alhamdulillahirrahmanirrahim yang bermaksud tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang keluar daripada kampung halamannya sedangkan jumlahnya mencapai ribuan kerana takutkan mati lalu Allah berfirman kepada mereka matilah kamu kemudian Allah menghidupkan mereka sesungguhnya Allah memberikan kurniaan kepada manusia tetapi kebanyakan daripada manusia tidak bersyukur Sadakallahul Azim Perkabar tuan-tuan perempuan yang dihormati dan dikasih sekalian syukur pada Allah SWT kita dapat bertemu pada petang Jumaat yang diberkati pada hari ini terima kasih kerana sudi untuk melapangkan masa menonton sudi-sudi kongsikan komen anda mendengar daripada mana dari negeri mana, dari daerah mana dan ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat daripada suratul Baqarah surah yang kedua ayat 243 dan Al-Quran pada halaman 39 berdasarkan ayat tadi kita diberitahu oleh Allah SWT mengenai satu kisah yang jumhur para ulama menyatakan membabitkan Bani Israel dan ia membabitkan penduduk di satu perkampungan yang keluar beramai-ramai dengan jumlah yang sangat besar Allah SWT menyebut perkataan uluf yang ditafsirkan oleh para ulama' berbeza dengan perkataan alaf seperti yang diungkapkan oleh asyik al-marhum Dr. Fadhal Hassan Abbas uluf adalah bermaksud yang lebih besar daripada alaf kerana alaf ini adalah ya, uluf ini, maafkan saya uluf ini adalah asyaratu alaf, asyaruna alfan, thalatuna alfan wa akshar ini menunjukkan perkataan uluf bukan sekadar ribuan tetapi puluhan ribu atau ratusan ribu jumlah yang sangat besar apa yang berlaku kepada mereka tuan-puan sekalian yang Rasulullah SAW diminta untuk melihat peristiwa ini ya, dalam suratul bakarah kita akan dapati ada tiga ayat bermula dengan alam tara dan di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang bermula dengan alam tara insyaAllah ini adalah siri yang pertama saya mulakan terlebih dahulu dan insyaAllah rakan-rakan saya daripada Dream Team Tadabur Center akan meneruskan perjuangan untuk siri-siri yang seterusnya membawa kepada anda tafsir dan tadabur ayat-ayat alam tara dan insyaAllah kemudian kita akan pindahkan dalam bentuk penulisan untuk manfaat yang lebih besar Al-Baqarah ada tiga ayat yang menyebut tentang alam tara dan ketiga-tiga ayat berkenaan kalau anda mahu catat silakan 243, 246, 258 siapa-siapa yang berkelapangan boleh tuliskan di ruangan komen ayat-ayat alam tara dalam Al-Baqarah adalah 243, 246 dan 258 dan ketiga-tiga ayat ini bertemakan kehidupan dan kematian kehidupan dan kematian baiklah Nabi SAW dipaparkan kisah ini di Medina kerana suratul-Baqarah surah yang turun di awal Medina Nabi digesa, disaran dan dididik oleh Allah untuk memerhatikan peristiwa ini peristiwa apa? peristiwa Bani Israel keluar beratusan ribu berpuluhan ribu dengan jumlah yang sangat besar meninggalkan kampung halaman rumah-rumah mereka dalam keadaan yang sangat takutkan mati hadarul maud dalam keadaan yang sangat takutkan mati sehinggalah pergerakan mereka sampai di satu destinasi Allah berfirman kepada mereka matilah kamu semua kemudian selang beberapa lama masa semua selang beberapa masa yang lama Allah menghidupkan balik ke semua mereka dan penghujung ayat ini ataupun falsilah ayat ini penting kita beri perhatian di mana Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya Allah mempunyai kelebihan pelbagai kelebihan khazanah kelebihan khazanah faba'il dan Allah berkuasa untuk memberikan mana-mana dari kalangan manusia kelebihan berkenaan Allah Ta'ala berkuasa untuk memberikan kepada mana-mana bangsa kelebihan berkenaan walaupun pada hakikatnya manusia ini bila diberikan kelebihan berkenaan mereka tidak pandai bersyukur itulah lebih kurangnya makna asas kepada ayat 243 terima kasih pada semua yang menonton Puan Salbiah katan dengar daripada Finland Barakallah Fik juga rakan-rakan Puan Merni Ummu Aisyah terima kasih notakan balik Puan Ma'lang Zabidah selamat datang Puan Ma'lang kita Puan Khadijah Muhammad penonton setia terima kasih kata Dr. Fadal Hassan Abbas alam tara di sini adalah al-istifham al-ta'ajubi ia bermaksud satu bentuk uslub yang menggesa Nabi untuk rasa ta'jub sedangkan peristiwa ini tidak berlaku pada masa Nabi kita tahu peristiwa ini berlaku di masa lampau dan uslub ayat adalah tidakkah engkau memerhatikan jadi Nabi confirm tidak boleh melihat peristiwa ini dengan mata kasar tetapi boleh dilihat dengan mata hati kenapa boleh melihat dengan mata hati kerana Al-Quran yang mempersembahkannya dan bila Al-Quran mempersembahkan kisah ini ia kelihatan seperti berlaku di hadapan mata kita dan istifham ta'jubi bermaksud apa yang bakal aku kisahkan kepada Muhammad SAW adalah kisah yang berhak untuk engkau rasa ta'jub ia adalah satu perkara yang seharusnya menyebabkan engkau rasa ta'jub rasa kagum pendek kata wow kerana ia adalah cerita tentang kematian dan kehidupan semula tuan-tuan kalau tengok mayat bangun balik hidup semula dan berkata-kata apa berlaku pada anda ta'jub alamtara jadi sepatutnya keta'juban itu berlaku kepada kita pembaca ayat ini ataupun ayat-ayat yang bermula daripada alamtara kalau tak ta'jub kalau tak ada wow faktor itu menandakan ada kegelapan dalam hati kita kita ada banyak tabir ada banyak hijab kita tak nampak kehebatan ayat ini jadi saya akan bantu anda insyaAllah dengan izin Allah saya cuba bantu setakat saya punya LR yang saya buat untuk bagi nampak makna ayat-ayat ini yang sangat tersentuh hati saya apabila kita mengamati perjuangan para ulama memperjelaskan tafsir ayat ini anda ada dua pilihan untuk memahami ayat ini anda ada dua pilihan anda boleh memilih untuk mengambil tafsir majoriti anda boleh memilih untuk mengambil tafsir minoriti ya dan anda tidak boleh mencela mana-mana pendapat apatah lagi pendapat jumhur anda boleh memilih pendapat jumhur dan kebanyakan pendapat jumhur ini sudah termaktub dalam tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Al-Quran Al-Azim Nukilan Al-Hafiz Ibn Kafir ataupun saya boleh katakan tafsir jumhur ini adalah tafsir bil-athar tafsir bil-makthur kerana sandarannya adalah riwayat daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radiyallahu anhu ya serta Wahab bin Munabbih ya adanya riwayat ya dan riwayat itu adalah Israeliyat yang boleh diambil untuk membantu memahami ayat-ayat ini kerana tiada percanggahan tiada percanggahan dengan Nas Al-Quran itu sendiri so bila kategori Israeliyat itu begitu maka ia adalah riwayat yang boleh diambil untuk lebih menambah kefahaman kita tentang ayat berkenaan kerana ayat berkenaan ayat 243 berkenaan tidak menyebutkan pada zaman bila kejadian ini berlaku hatta Bani Israel pun tidak disebutkan pada ayat 243 berbanding ayat 246 di mana Allah jelas menyebutkan Bani Israel pada ayat 246 tetapi pada ayat 243 kelihatan agak umum jadi tidak disebut bila terjadi peristiwa ini kepada siapa terjadi peristiwa ini jadi dengan bil'athar dengan riwayat kita nampak cerita di belakangnya mudah-mudahan benar insyaAllah ada pun anda boleh memilih untuk berpegang kepada pendapat yang kedua agak minoriti jumlah para ulama'nya dan ia adalah pendapat yang terkemudian daripada ulama'-ulama' kontemporari dan sandarannya bukannya sekadar riwayat tetapi berdasarkan tanasuk al-ayat yakni munasabah ayat mengambil kira apa ayat-ayat sebelumnya dan menariknya menariknya kedua-dua pendapat ini kita katakan kukuh kita tak boleh nak boleh dikatakan anda akan sukar untuk mengkritik mana-mana pendapat ya kem kem lama kem baru kem klasik kem kontemporari ini kerana kedua-dua hujah ini saya dapati ada ulama' menterjehkan dalam bentuk mentafsihkan ayat dengan ayat so anda akan dapati kem ulama' jumhur juga ada pendekatan tafsih ayat dengan ayat kem ulama' kontemporari pun mengambil pendekatan yang sama okelah pening-pening kepala ni mari kita huraikan satu per satu makasih puan Rashida Masita Alex Alex turut sama menonton Umi Putra Mazrina Manan puan Hana Nikaha terima kasih kerana mencatat dan seluruh yang mendengar pada petang ini buat apa tu memasak ke apa ok kita ambil pendapat jumhur tafsir bil'athar dan saya ambil satu sahaja daripada tafsir ibn Kathir ceritanya adalah seperti berikut kanu arba' ta'alafin ada empat ribu orang bani Israel ya riwayat daripada Ibn Abbas empat ribu orang bani Israel telah keluar meninggalkan kampung halaman mereka firaran minat ta'un kerana melarikan diri daripada wabak ta'un yang telah merebak di perkampungan mereka Allahu Akbar faqalu dan apabila mereka sampai di satu lokasi mereka berkata na'ti ardan laisa biha maut Allahu Akbar kita telah sampai di satu muka bumi yang tiada kematian dan bila mereka meneruskan perjalanan sampai pula di satu lokasi kada wa kada kalallah kalallahulahum mutu famatu lalu Allah berfirman kepada mereka matilah kamu lalu mati mereka kesemuanya sekali bergelimpangan subhanallah lalu lalulah di situ selepas satu tempoh masa yang lama barangkali berbulan-bulan selepas kematian mereka barangkali selepas bertahun-tahun selepas kematian mereka so asar ini tidak menyebut nabi apa ya satu orang nabi telah lalu di daerah kematian Bani Israel hampir 4,000 orang ini ya kalau menurut Wahab bin Munabbih Israeliyah menyebut Hezqil nabi berkenaan adalah nabi Hezqil ataupun Hezakial Wallahu'alam fada'a rabbahu lalu dia berdoa kepada Allah an yuhiyyahum fa'ahyyahum Allah hidupkanlah semula diorang tengok keadaan diorang ni memang mati mengejut belaka lalu Allah menghidupkan mereka dan kawasan ini disebut dalam dawardan dawardan jangan cari google earth lah tak tahu jumpa ke tidak dan dalam riwayat yang lain menyatakan apa yang menimpa 4,000 orang ini adalah sayhatan wahidah satu bentuk suara lantang daripada langit mengejut mati terus ke semua 4,000 orang Bani Israel berkenaan jadi dalam tasrik ibn Kathir menyebut beberapa pengajaran subhanallah ok komen ya jelah ketidak cerita tu komen sepatah daripada Singapura Puan Rukiah ni'mat terima kasih daripada Singapura Sazah Syafawati topak-topak sikit saya kalau ada silap mana-mana Wan Saleha Muhammad ok ibarah yang pertama berdasarkan kisah ini kata Ibn Kathir rahimahallah wakana fi ihya'ihim ibaratun wadalilun qati'un ala wuku'il ma'ajil jusmani yaumal qiyamah nak habakmainya nak wayaknya cerita ni ataupun ayat 2 4 3 ni mengajar kita kalau tuan-tuan tak mampu belik tafsir pun kan tapi tuan-tuan membelik terjemahan yang diaktiraf saya yakin walaupun tuan-puan adalah orang awal baca ayat 2 4 3 pun dah dapat pengajaran ia itulah Allah maha berkuasa menghidupkan sesuatu yang mati tengok 3 mahan je pun Allah berkuasa melakukan perkara yang sama di hari akhirat nanti jadi saya kena bersedia hari akhirat pasti berlaku saya yang dah mati ribuan tahun akan hidup balik walaupun itu barangkali pendapat anda tadabur anda secara peribadi tetapi itu yang disebut oleh Ibn Kathir rahmahallah anda mungkin tak belik pun Tafsid Ibn Kathir tetapi Pak Ulama menyebutkan pengajaran itu ok itu nombor 1 ibarah nombor 1 Allah maha berkuasa menghidupkan seseorang yang dah mati apatah lagi menghidupkan beramai-ramai kerana kisah ini menjadi dalil kepada kekuasaan Allah yang kedua ya Puan Sazariah Zainal Puan Rusiyah Darus Puan Rasyati Ahmad ya ramai menonton patang-patang ni Atikah Amir Nur Hayati Nawawi pengajaran yang kedua ya pengajaran yang kedua yang ni kita tambah sedikit daripada bukan sekadar Ibn Kathir kita tambah sedikit daripada Al-Allamah As-Syangkiti rahmahallah apa beliau kata dalam Adwa Ulbayyan dia kata ayat ini menjadi dalil kepada seseorang yang apabila berada di bumi yang ada wabak jangan keluar subhanallah we are facing the same problem now bukankah kita sedang berdepan dengan masalah yang sama orang yang tahu dia positif tetapi tak tahu nak berpantang orang yang barangkadi dia tahu dia ada penyakit tetapi dia buat tidak tahu dan dia menyebarkan kepada orang lain sedangkan perintahnya adalah kuarantin perintahnya jangan keluar subhanallah jadi As-Syangkiti menambah daripada ayat ini dapatlah dia fahami apabila satu orang berada di perkampungan yang ada wabak maka jangan keluar ya anda takut kepada mati tetapi jangan menyebabkan orang lain juga mati jangan bawa mudarat dan keburukan pada orang dan perlu ingat anda lari sekalipun ayat ini mengajar kita mati tetap mendatangi penyakit hanya asbab ada orang ditimpa sakit tapi dia akhirnya dapat hidup untuk tempoh yang lama ada orang sihat mati mengejut jadi ayat ini mengajar jangan keluar daripada perkampungan yang ditimpa wabak daripada negeri yang ditimpa wabak ya lalu Ash-Syangkiti memetik ya dan Ibn Kathir pun memetik hadis yang dibacakan oleh Abdul Rahman bin Auf Sami'atu Rasulullah SAW Abdul Rahman bin Auf pada zaman Khalifah Umar berada di Syam beliau memberitahu kepada Khalifah Umar yang dalam perjalanan datang ke Syam ke satu negeri dimana Abdul Rahman berkata Sami'atu aku dengar Rasulullah berkata Iza kana biardil wabak wa antun fiha subhanallah apabila kalangan kamu ada yang berada di kawasan wabak dan kamu berada di situ maka jangan keluar daripada situ melarikan diri subhanallah so cerita klaster ni bukan cerita baru berlaku walaupun wabak kita nama COVID-19 dan wabak dahulu nama Ta'un tetapi ada persamaan wa idha sami'atum biardin dan kalau kamu dengar ada wabak menimpa satu tempat falatakdamu alaihi jangan masuk ke negeri berkenaan subhanallah ya rahmat kamrin aduyah long suzana sulaiman terima kasih sudi menonton puan roslimah puan nafsah puan nurlela terima kasih menonton ok ok jadi nampak pengajaran yang kedua subhanallah pengajaran yang ketiga dan terakhir untuk tafsir bil-athar jangan lari daripada jihad jangan lari daripada jihad kerana tidak semestinya lari daripada jihad mengakibatkan kehidupan dan tidak semestinya terbabit dalam jihad mengakibatkan kematian inilah cerita yang menjadi dalil satu kumpulan manusia yang melarikan diri daripada perkampungan takut mati tetapi akhirnya mati ini mengajar para sahabat ketika suratul bakarah diturunkan seandainya nanti berlakunya jihad fisa bilillah jangan meninggalkan jihad kerana takut mati kerana belum tentu seseorang yang berjaya mengelakkan daripada peperangan duduk dalam rumah ataupun melarikan diri kemana-mana dia takkan didatangi kematian sebab itu menarik dalam suratul bakarah muka surat selepasnya muka surat 40 tuan-tuan dipaparkan cerita manusia yang sedikit jumlahnya tetapi Allah hidupkan mereka ketika berperang dengan tentera jalud yang lebih besar jumlahnya daripada jumlah tentera talud kun faya kun Allah Ta'ala berkuasa memberitahu siapa hidup siapa mati inilah antara ayat yang barangkali memberi kekuatan kepada tentera badar tentera uhud tentera khandak kerana apa kita ni peperang peperang kat depan kita musuh lebih besar jumlah tapi ingat hidup mati di tangan Allah kalau Allah katakun faya kun hidup kita akan kekal hidup sebagaimana daud di medan tempuh sebagaimana talud di medan tempuh sebagaimana kammin fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan mereka hidup walaupun mereka 313 tetapi mereka yang besar jumlahnya kaya raya mati jadi indah kan dan asyangkiti mengaitkan dengan ayat 16 surah al-ahzab ya menarik ya untuk lebih faham ayat ini beliau mengaitkan dengan surah al-ahzab ayat 16 Allah taklah berfirman katakanlah wahai Muhammad kalau kamu lari daripada mati atau daripada pembunuhan maka perbuatan melarikan diri tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas kalipun maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan melainkan untuk tempuh yang sementara subhanallah jadi menarik apa yang dikupas oleh para ulamak yang mengangkat tafsir bil ma'thur kita belajar hari ini tafsir bil ma'thur ok ustaz nazri top up-top up saya ustaz terima kasih ustaz bagi komen dan membantu apa yang saya sampaikan baik puan rahimah puan suhadilah kita cuba pergi kepada pendapat kontemporari ok bersedia dengan pendapat kontemporari dengan menghargai pendapat klasik kita dapati pendapat kontemporari ini menggunakan hujah-hujah tafsir Quran dengan Quran dan juga beberapa kebetulan dengan riwayat-riwayat israeliyat ataupun yang terkandung dalam perjanjian lama ok kalau ada soalan jangan lupa tanya saya merujuk kepada dua karya penting bagi melihat perspektif yang berbeza kepada ayat 243 saya merujuk kepada tafhim Al-Quran seorang ulamak tafsir daripada India Abu'l-A'la Maududi memberikan pendapat yang menarik menggunakan tafsir ayat dengan ayat manakala seorang lagi as-syeikh Amin Ahsan Islahi murid kepada Abdul Hamid Al-Farahi dan inilah juga pendapat yang dikemukakan oleh Ustaz Nauman Ali Khan ketika menghuraikan ayat ini suratul Baqarah ok ready menurut Maududi ayat 243 ini hendaklah dilihat dengan pencerahan dari Al-Ma'idah 20 hingga 26 menarik ni ayat 21 maaf ayat 243 ni kalau kita nak faham kata Maududi kita memerlukan kepada suratul Ma'idah ayat 20 hingga 26 tuan-tuan boleh belik tuan-tuan boleh lihat Allah Ta'ala berbicara mengenai Bani Israel yang mana mereka telah sampai ke satu lokasi yang sangat hampir kepada Baitul Maqdis Al-Ardal Muqaddasah lalu Nabi Musa mengajak mereka untuk berperang kerana Allah telah menjanjikan dengan perperangan ini Allah Ta'ala akan kurniakan kepada mereka kekuasaan yang hebat dan akan dikurniakan di Baitul Maqdis ini apa yang tidak dikurniakan kepada umat-umat yang ada pada waktu itu tetapi Bani Israel takut mati hadaral maut lalu berkata Musa di dalamnya ada kaum yang gagah perkasa kami takkan masuk melainkan mereka keluar lalu apa yang berlaku tuan-tuan sekalian Nabi Musa sangatlah sedih apabila kemuncak daripada pembebasan Bani Israel daripada Mesir adalah mereka tidak mahu untuk masuk ke tanah suci yang dijanjikan sedangkan itulah objektifnya pun daripada memerdekakan mereka daripada penjajahan Firaun sehingga ungkapan biadat mereka adalah Pergilah kamu dengan Tuhan berperang dengan mereka kami nak duduk kat sini jadi tuan-tuan dapat lihat berdasar kepencerahan daripada suratul Ma'idah pengakhiran kisah Bani Israel adalah kematian di Padang Teh 40 tahun jadi apabila kita mengambil pendapat maududi dalam hal ini maka fahamlah kita Bani Israel keluar daripada rumah-rumah mereka di Mesir siapa yang bawa mereka keluar Musa AS kenapa Nabi Musa bawa mereka keluar ulufun hadharul maut mereka sangat takutkan kepada Firaun dan semasa mereka merentas laut merah jumlah mereka adalah ulufun jumlah mereka adalah ratusan ribu saya sudah sebutkan tadi beza alaf dengan uluf dan apabila mereka memilih untuk tidak mahu berjihad Allah ta'ala kerana mereka memilih Allah berkata kepada mereka matilah kamu lalu 40 tahun generasi ini mati lalu Allah menghidupkan generasi baru generasi baru yang dipimpin oleh Yusha' bin Nun dan Allah kurniakan kepada Yusha' bin Nun dan generasi baru Bani Israel pasca 40 tahun ditahan di Padang Tih tak jumpa jalan keluar di Semenanjung Sinai Yusha' bin Nun mengembalikan kegemilangan Bani Israel dengan menawan Baitul Maqdis daripada tangan Jababirah Allahuakbar jadi kata Maududi lagi maka ayat ini ditujukan kepada para sahabat mengingatkan mereka agar jangan menjadi seperti Bani Israel ya dimana para sahabat dahulu di Mekah 13 tahun memang geram nak angkat senjata marah tuan-tuan kerana dipukur disepak diterajang dibaling batu bahkan segelintir para sahabat dibunuh Nabi tak benarkan mereka angkat senjata kufu kufu'aidikum wa'akim salah naluri ini nak lawan sebab mereka boleh buat gila-gila pada kita takkan kita tak boleh buat apa-apa wahai rasul tetapi Nabi kata jangan bukan di sini tunggu lalu hijrah pun terjadi sekarang di Madinah dan sekarang turunnya ayat pasal jihad maududi mengaitkan pula dengan ayat 216 surah yang sama segelintir para sahabat takut nak berperang dulu semangat nak lawan kafir qurash geram nak angkat senjata tapi tak jadi angkat sebab Nabi tak bagi sekarang dah di Madinah kita dah ada kekuatan sekarang musuh nak datang Allah perintahkan bersih sedih untuk berjihad kenapa tiba-tiba ada ketakutan lelukisah Bani Israel yang takut berjihad menjadi peringatan kepada para sahabat radiyallahu anhum ajma'in itu pendapat maududi subhanallah ok Ustaz Nazri terima kasih Puan Yatimi Sipin Puan Izzati Nuraini Jalil betul Puan Nuraini Bani Israel bangsa yang sangat degi dan biadab juga Puan banyak eh terima kasih pada yang menonton ok sekarang mari kita lihat pula perspektif kepada ayat yang sama daripada Amin Islahi dan Ustaz Nurman apa kata mereka kepada ayat ini kalau maududi tadi dia mencadangkan agar kita melihat ayat 243 sebagai rumusan kepada suratul ma'idah 20 hingga 26 ya tetapi Islahi pula memberikan satu pendapat dimana beliau mengatakan ini rumusan saya nanti saya hurai beliau mengatakan ayat 243 ni huraiatnya adalah ayat 246 sampai 252 seakan-akan 243 ni adalah introduction kepada cerita 246 hingga 252 cerita siapa cerita Tolud dan Dawud memberikan kemenangan kepada Bani Israel untuk mengambil alih semula Baitul Maqdis subhanallah sebab tu duduk sebelah-sebelah tu seolah-olah Islahi mahu mengatakan ayat 242 maaf ayat 243 ni adalah mukaddimah kepada kisah Tolud dan Daud sebab apa anda akan dapati pada ayat 246 alam tarah juga alam tarah juga ia adalah gambaran matinya hati Bani Israel jadi mati di situ kalau menurut pendapat ulama' kontemporari tetapi minoriti mati di situ mutu di situ mutu adalah mati hati mati spiritual tetapi tadi ulama' jumhur ulama' jumhur kata apa tadi ibnu khasir kata apa itu mati hakiki itu mati hakiki bukan mati majazi dan itulah juga pendapat dr. fadhal hasan abbas ulama' kontemporari tetapi tetapi memilih untuk bersetuju dengan pendapat klasik ataupun yumhur kerana fadhal hasan abbas rahimah Allah mengatakan tak pelik pun kalau mati tiba-tiba hidup balik kerana ayat 259 al-baqarah juga cerita seorang nabi yang lalu satu kampung lalu kerana tertanya-tanya bolehkah penduduk kampung ini dihidupkan balik selepas kematian lalu Allah mematikannya selama 100 tahun dan selepas 100 tahun Allah menghidupkan balik dan dia melihat kampung itu juga adanya kehidupan dan dia pun hidup jadi tak pelik untuk kita mendokong pendapat maksur pendapat ulama-ulama terdahulu tetapi pada masa yang sama menggunakan kaedah tafsir ayat dengan ayat yang barangkali para ulama ini merasakan itu tafsirannya ya jadi ia juga boleh diterima ya munasabah-munasabah ini benda berdasarkan pendapat tetapi kalau hujahnya Quran Quran ditafsirkan Quran dia boleh diangkat naik kepada tafsir bil-maksur cumanya kuat ke tak kuat ayat itu mengukuhkan makna ayat 243 yang itulah yang perlu kita pilih dan saring baik mari saya huraikan apa dimaksudkan oleh Islahi dimana dalam cerita 246 ya tuan-tuan kalau takde kurang susah nak faham apa saya cakap ni tetapi takpelah it's okay ayat 246 menggambarkan hati Bani Israel dalam kegelapan penuh dengan kematian Bani Israel mengalami kematian di mana mereka pergi kemana-mana dihina takde tempat duduk mereka boleh duduk mereka dipandang segiapun datang asing tidak layak untuk diberikan kemuliaan lalu Bani Israel mahu melakukan sesuatu apa dia mereka memerlukan raja untuk menakluk semula Baitul Maqdis tetapi hati mereka sebenarnya bukan mahukan Baitul Maqdis tetapi mereka mahukan kepada harta benda di situ mereka tak sanggup nak hidup susah jadi digambarkan bagaimana mereka mati kematian berlaku kepada peradaban Bani Israel sehinggalah mereka merujuk kepada seseorang yang memberikan kehidupan beliau adalah Nabi Shamwil menurut Israel jadi Islahi dia sebut dulu tafsir ayat dengan ayat kemudian dia membawa Israel benda yang termaktub dalam perjanjian lama yang mengukuhkan apa hujah beliau saya tinggalkan dulu anda yang bab Israel itu kita pergi kepada cerita yang Nabi Daud dengan Talud bila Nabi Shamwil Wallahu'alam Nabi Al-Quran tak sebut tetapi katakanlah Nabi Shamwil Nabi Shamwil mencadangkan Talud dan tanda-tanda Talud ni peti tabut tu akan turun pada Talud tuan-tuan apabila Baitul Maqdis ditakluk oleh Jabal Biro mereka memperolehi peti tabut berkenaan peti tabut berada dalam tangan musuh bagaimana nak dapat peti tabut sedangkan peti tabut inilah yang memberi kekuatan kepada Bani Israel bila berperang sekarang peti tabut tu dah tak ada dah tiba-tiba peti tabut ada kepada Talud ini menunjukkan Allah memang memilih beliau untuk mena'luk Baitul Maqdis tetapi still sentimen pemimpin-pemimpin 12 kabilah ini adalah dia tidak diberikan sebarang harta kekayaan tetapi peduli apa kamu nak kata akhirnya Allah memilih Talud dan Talud pula membawa bala tentera Bani Israel dan majoriti berundur daripada medan tempur kerana takutkan kepada jalud tetapi minoriti kekal bertabah dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada tentera Talud yang sedikit dan Allah berikan kepada Talud kehidupan jadi ayat 243 itu ya ditafsirkan oleh 246 hinggalah kepada ayat 252 subhanallah ya mari kita lihat apa yang disebut di dalam The Book of Shamwil kalau kita mengambil Israeliyat lalu kita rujuk Old Testament Islahi menyebut ya dalam karya beliau Tafsir Tadabur Al-Quran kita lihat apa yang beliau ambil Wallahu'ala benar ke tidak tetapi inilah yang disebutkan di dalam kitab Shamwil Old Testament memang disebut jumlah Bani Israel pada waktu itu yang sedang bersepah bertabaran adalah mencecah 300 ribu dan mereka surrounded by enemies on all sides mereka dikepung oleh musuh di serata arah dan lebih malang lagi peti tabut telah dirampas oleh Jababirah dan mereka menderita kesana kesini tanpa halutuju selama 20 tahun tuan-tuan jangan nampak yang Padang Tih tadi Padang Tih itu cerita lain itu cerita mengenai Padang Tih 40 tahun yang ini cerita zaman lain cerita zaman selepas lama berlalunya Yusha' bin Nun 20 tahun and then datang Allah Ta'ala utuskan Prophet Samuel untuk melancarkan gerakan reformation and revival invite them to repent and to reform dan dengan izin Allah they recapture their cities dan memang disebutkan di sini ya kesimpulan daripada islahi ayat 243 underlines the principle of Allah dealing with nations kalau satu bangsa memilih kehinaan Allah sahkan kehinaan itu kalau mereka memilih kemuliaan Allah mempermudahkan urusan mereka untuk jadi mulia jadi kesimpulannya mutu pada ayat 243 mutu itu adalah kematian yang berlaku kepada Bani Israel di mana mereka memilih untuk tidak bertakwa lalu mereka dihina dalam tempoh hampir 20 tahun dan selepas 20 tahun Allah utuskan seorang rasul namanya Syamwil untuk menghidupkan semula hati-hati mereka dengan takwa lalu akhirnya mereka berjaya mengambil alih baitul makadis dan peti tabut dan menariknya Islahi kata berdasarkan riwayat tadi Syamwil maka fahamlah kita Bani Israel telah berjaya mendapat semula masjid mereka jadi ayat 243 turun pada para sahabat untuk beritahu kalau nak semula masjid kamu kamu kena belajar daripada Bani Israel yang telah berjaya mendapat masjid mereka Bani Israel berjaya mendapat masjid mereka masjid al-Aqsa kerana hati mereka hidup dengan takwa mematuhi perintah rasul mereka Syamwil dan mematuhi perintah raja mereka Talud lalu Allah berikan kehidupan dan kegemilangan Daud dan Sulaiman Ahyahu lalu kamu wahai para sahabat kalau nak Allah ta'ala mengembalikan masjid al-haram maka hendaklah kamu mengikuti perintah Rasulullah SAW ya dan tidak meninggalkan jihad sebagaimana jihad tentera Talud subhanallah jadi perang badan belum terjadi tuan-tuan ketika ayat ini diturunkan tetapi itulah hebatnya Al-Quran ayat-ayat itu memberikan isyarat benda nak jadi kat depan jadi kisah Bani Israel kata Islahi bukan sekadar kisah masa lampau tetapi kisah masa depan kepada Nabi dan para sahabat ia bukan sekadar kisah kejayaan membebaskan masjid al-aksa summa ahyahu tetapi juga adalah kisah para sahabat kena buat persiapan untuk membebaskan masjid al-haram daripada orang-orang yang menyembah berhala sama macam yang menakluk Baitul Maqdis Jabah Birrah juga menyembah berhala dan subhanallah kalau ada sebarang soalan saya raikan kerana sudah lebih daripada 30 minit apa yang saya sampaikan mudah-mudah nak ada faedah kepada tuan-tuan bagaimana kita sekarang mahu relate ambil pengajaran kisah ini dengan kita Puan Noraini Jali soalan yang bagus tetapi kalau Puan boleh ulang balik memang saya akan sebutkan pengajaran yang berkaitan dengan hari ini yang saya memang sebutkan tadi pengajaran-pengajaran yang boleh dikaitkan dengan hari ini ya jadi saya simpulkan saya simpulkan supaya yang baru join dapat dengar balik apa pengajaran yang telah dikongsikan yang pertama sekali kita belajar tadi ya Allah berkuasa untuk menghidupkan seseorang yang mati ayat 243 adalah dalil yang kedua apabila anda berada di satu lokasi wabak semasa wabak itu terjadi anda ada di situ jangan keluar kerana itu sunnah Nabi s.a.w. bahkan itu diistidhalalkan daripada ayat 243 di mana orang kata jangan keluar dia keluar juga takut mati katanya lalu mati kat tempat yang tak ada wabak mati tetap akan datang kita hanya berikhtiar itu nombor dua kita belajar nombor tiga kita juga belajar hari ini apa rahsia orang dulu-dulu tak takut untuk berperang sebab ayat ini mengajar hidup mati di tangan Allah Daud Paulud memimpin bala tentera yang sedikit logik matematik mereka patut mati kerana tentera jaluk lebih besar tetapi ajal maut di tangan Allah jangan jadi Yahudi yang takut mati kita baca seratus Jumu'ah hari ini kul innal maut alladhi tafiruna minhu fa'innahu mulaqikum so ayat itu memang sergah orang-orang Yahudi jadi lari daripada jihad tidak berguna dan inilah punca para sahabat berani mati di medan tempuh sebab dia yakin Allah sudah tentukan hidup dan mati lari ke mana pun mati tetap datang kalau dalam peperangan sekalipun Allah tak kedi akan hidup ketal akan hidup itu nombor tiga kita belajar kemudian kita juga belajar pada hari ini yang keempat kita belajar pada hari ini yang keempat di mana kita belajar yang keempat bagaimana Allah Ta'ala boleh mematikan hati satu generasi dan menghidupkan satu generasi Allah Maha Berkuasa untuk mengalih peradaban dan ketamadunan Allah Ta'ala boleh bagi satu bangsa mulia Allah Ta'ala boleh hina satu bangsa Allah Ta'ala boleh jadikan generasi Nabi Musa hina kerana tidak patuh kepada Nabi Musa Allah Ta'ala boleh jadikan bangsa selepas generasi Nabi Musa mulia di bawah pimpinan murid Nabi Musa Yusha bin Nun Allah Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan hati-hati manusia Allah Ta'ala berkuasa memulia dan menghina mana-mana bangsa kita punya tugas adalah memastikan penyakit Bani Israel tidak berlaku kepada kita seperti takutkan mati kerana itu boleh menjadi asbab untuk kita tidak berani untuk mempertahankan agama Islam ajaran Allah subhanahu wa ta'ala ya itulah itulah serba sedikit perkara yang boleh saya kongsikan satu pendapat yang menarik saya kongsikan daripada Al-Marhum Dr. Abdullah Diras ketika mentasirkan ayat 243 dan ini pun barangkali pengajaran yang kelima Allah Ta'ala konteks ayat 243 kata Diras adalah konteks motivasi untuk berjihad sebab ayat-ayat sebelum cerita pasal jihad dan ayat-ayat selepas cerita pasal jihad tetapi kenapa kat tengah-tengah itu cerita Bani Israel ya Allah Ta'ala nak menghilangkan ketakutan kepada para mujahidin Allah Ta'ala nak menghilangkan ketakutan kepada para pejuang apabila mereka berada di medan yang berbahaya ya cara Allah Ta'ala menghilangkan ketakutan kepada mati adalah menerusi ayat 238 perintah salat memeliharu salat subhanallah ini menunjukkan kalau orang tu khusyuk salat dia tidak akan cintakan kehidupan dia akan cintakan pertemuan dengan Allah yakni kehidupan selepas kematian dan kerana itu Allah hidupkan diorang kerana mereka cintakan kematian Allah hidupkan diorang dan orang yang cintakan kehidupan Allah matikan diorang jadi bila kita salat kenapa dalam medan perang kena jaga salat juga sebab fatihah yang kamu baca itulah kekuatan yang kamu perlukan sebelum kamu dengar arahan komanda kamu kena baca fatihah untuk dengar arahan Allah Ta'ala terlebih dahulu dan barang siapa baca fatihah dia akan terbuang segala cinta kepada dunia dia nampak dia nampak jalan ke depan tu so hebat salat ni dia sangat kritikal di waktu nak berperang cara yang kedua Allah hilangkan ketakutan kata diras adalah barangkali kamu berat nak pergi ke medan tempur sebab kamu memikirkan isteri dan keluarga kamu kalau kamu mati tengah jalan maka disebabkan itu datangnya ayat 240 242 241 di mana kalau kamu mati apa jadi pada isteri kamu dia tak boleh bernikah idah dia berapa lama so diperjelaskan pada ayat 240 apa status isteri yang kematian suami di medan perang jadi kamu dah tak fikir sangat dah sebab Allah Ta'ala dah bagi jaminan Allah Ta'ala dah bagi hukum hakam itu faktor kedua untuk menghilangkan ketakutan kepada mati ketakutan kepada mati diatasi dengan cara yang ketiga menerusi cerita Bani Israel ini ia itulah hidup mati di tangan Allah kalau Allah dah takdikan mati matilah walaupun kamu tidak berada di lokasi wabak kalau Allah Ta'ala takdikan kamu hidup kamu tetap hidup walaupun kamu berada di lokasi wabak subhanallah jadi terima kasih pada semua yang menonton Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh